Shalom saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan pada saat hari ini terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gembala terutama yang telah mengizinkan saya untuk saya menyampaikan rendungan firman Tuhan pada saat malam hari ini sebelum kita masuk di dalam rendungan firman Tuhan, mari kita berdoa terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus, saya mengucap syukur buat berkatmu sepanjang hari ini yang telah kami terima, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu engkau yang memberkati mulut lidah hambamu ini supaya apa yang keluarga mulut lidah hambamu ini sesuai dengan kehendak engkau ya Bapak kasih setiap hati dan pikiran kami juga agar kami boleh dapat menerima firmanmu kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya amin amin, puji Tuhan, saudara koindikasi di dalam Tuhan pada saat malam hari ini saya akan mengambil tema yaitu Tuhan adalah pusat segalanya mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 demikianlah firman Tuhan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan nah saudara ku indikasi di dalam Tuhan kita yakini kita adalah anak-anak Tuhan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan apakah yang menjadi fokus kita fokus utama kita di dalam kita hidup di dunia ini apakah itu diri kita sendiri keluarga, pekerjaan, pelayanan, ataupun mengejar visi dan impian kita di masa depan ketika kita menjadikan itu semua fokus di dalam kehidupan kita itu merupakan sesuatu yang baik semuanya itu adalah baik bahkan kita harus mengusahakan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kita kasihi dan juga bagi banyak orang di luar sana nah saudara ku indikasi di dalam Tuhan tapi pernahkah terpikir oleh kita bahwa yang seharusnya menjadi fokus utama dan segala galanya dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus di dalam Alkitab itu sangat menghargai dan kagum terhadap murid-muridnya yang mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupannya dikatakan di dalam Matius 26 ayat yang ke-13 demikianlah firman Tuhan Matius 26 ayat yang ke-13 demikianlah firman Tuhan aku berkata kepadamu sesungguhnya dimana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia apa yang dilakukan yang ini akan disebut juga untuk mengingat dia nah saudara ku indikasi di dalam Tuhan Tuhan Yesus itu kita melihat contohnya bahwa di dalam contohnya di dalam Alkitab bahwa Maria Maria perempuan Betania yang menuangkan minyak narwastu ke kaki Yesus pasti tidak pernah terpikir bahwa apa yang dilakukannya akan membuat Yesus sangat berkesan fokusnya hanyalah ingin menyampaikan perasaan hormat kasih dan sukacitanya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Maria mungkin menghabiskan semua tabungannya selama bertahun-tahun untuk membeli minyak terbaik tetapi semua itu tidak dipedulikannya sebab Yesus adalah yang terutama dan segala galanya dalam hidupnya Yesus menghargai dan kagum agar tindakan Maria ini sehingga seperti dikatakan tadi sehingga dia berfirman dimanapun Injil diberitakan apa yang dilakukan wanita ini akan disebut untuk mengingat dirinya ya ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai fokus sebagai utama di dalam kehidupan kita hati Tuhan akan sangat tersentuh bukan saja hidup kita akan diingat tetapi Tuhan juga akan menambahkan segala sesuatunya melebihi apa yang kita minta dan kita bayangkan jadikan Tuhan yang terutama dan segala galanya di dalam hidup kita mari kita bersatu di dalam doa puji dan syukur Tuhan kami naikkan di hadapanmu pada saat malam hari ini kami telah mendengar sebagian dari firmanmu dimana firmanmu berkata Tuhan bahwa hidup kami harus terfokus hanya pada engkau maka Tuhan adalah hati kami ya Tuhan untuk kami senang untuk bersekutu dengan engkau mengenal engkau lebih dalam lagi sehingga hidup kami ini ya Tuhan benar-benar mengasihi engkau benar-benar menyenangkan hati Tuhan inilah kehidupan kami kami serahkan di dalam tangan Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan segala kehidupan kami di dalam tanganmu haleluya haleluya amin amin selamat malam Tuhan Yesus memberkati